Jalani rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, Ferdis Sambo akan memakai baju tahanan. Tim khusus atau tim sus Polri akan menggelar rekonstruksi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Putabarat alias Brigadir J pada hari ini selasa 30 Agustus 2022, di mana proses rekonstruksi akan berlangsung di rumah dinas Kompleks Polri Durentiga, Jakarta. Terkait itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berjanji jika rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang melibatkan 5 orang tersangka itu akan dilakukan secara transparan. Semuanya transparan, tidak ada yang kita tutupi. Kita proses sesuai dengan fakta dan itu janji kita, kata Kapolri Listio. Meski begitu, mantan kabar reskrim Polri ini enggan merinci terkait proses rekonstruksi yang akan menghadirkan ex-kadif propam Ferdis Sambo dan 4 tersangka lainnya. Menurutnya, hal itu merupakan teknis yang akan dilakukan oleh tim penyidik. Pihak kepolisian mengatakan proses rekonstruksi itu akan menghadirkan 5 tersangka, yaitu Barada Richard Eliezer, Ferdis Sambo, Lipkari Kirizal, Watma Ruf, dan Putri Chandrawati. Direktur Tindak Pidena Umum Baris Krim Polri, Brigchen Andi Rian Jayadi menegaskan bahwa Ferdis Sambo dan para tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat dipastikan memakai baju tahanan saat proses rekonstruksi. Nantinya, hanya 4 tersangka yang bakal memakai baju tahanan. 4 tersangka berstatus tahanan akan menggunakan baju tahanan, kata Andi pada Senin 29 Agustus 2022. Ada pun keempat tersangka tersebut adalah Ferdis Sambo, Barada Richard Eliezer alias Barada E, Lipkari Kirizal, dan Kuat Ma'ruf. Menurut Andi, tersangka Putri Chandrawati tidak memakai baju tahanan, lantaran masih belum diproses penahanan oleh penyidik Polri. Kuasa hukum Ferdis Sambo, Arman Hanis memastikan bahwa kliennya bakal hadir dalam rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Menurutnya, kliennya dipastikan hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Sementara itu, Kuasa Hukum Barada Richard Eliezer alias Barada E, Rony Talapesi, menyatakan bahwa kliennya juga dipastikan bakal hadir dalam rekonstruksi tersebut. Nantinya, kata dia, pihaknya bakal berkoordinasi dengan penyidik tim Suspolri dan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pada prinsipnya siap, cuma kita akan koordinasi dengan penyidik dan LPSK. KD Fumas Polri Irjen Deddy Prositio memastikan turut melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas dalam rekonstruksi tersebut. Pasalnya, Deddy memastikan agar hal ini menjaga transparansi dan objektivitas dalam pengungkapan kasus. Terima kasih telah menonton!